Halo, welcome back to my youtube channel Sekarang aku mau Nge-review foundation baru Dari Maybelline Fit Me Ini aku baru beli Stalkku dia ada 24 shades Dan ini yang aku punya adalah nomor 220 Yaitu natural beige Dan aku bakalan nge-share quick review-nya Di video ini juga So, oke langsung aja Kemasannya model botol kaca transparan gitu Jadi kita bisa lihat langsung warna foundationnya Terus di ujung atas tutupnya Ada nomor shade-nya juga Sayangnya model kemasan yang kayak gini Bikin susah buat mestiin Seberapa banyak kita butuh foundationnya Malah kadang bikin aku panik Soalnya takut jatuh kemana-mana gitu loh foundationnya Terus untuk nge-blendnya Aku menggunakan beauty blender yang udah aku basahi Supaya hasilnya terlihat lebih natural Dan foundationnya nempel seharian Jadi untuk foundationnya ini udah beres Terus sekarang aku mau lanjut makeupan dulu Ini aku udah selesai makeupan Dan menurut aku Si Maybelline Fit Me ini Ringan sih di kulit Nggak terlalu cakey Nggak bikin Nggak bikin apa ya Nggak bikin kelihatan kayak berdumpul Tetap kelihatan natural Tapi aku bakal tetap update ke kalian Kira-kira saat ini Oil controlnya gimana Terus Dia bikin minyakan Enggak Karena kulit aku sebenernya kombinasi Di t-zone-nya ini agak Berminyak Dan selanjutnya Sangat-satunya Sangat-satunya Hai Ini aku dari rumah Dan Sekarang aku mau ngetes Kira-kira Di Muka aku tuh minyaknya udah seberapa banyak Dari tadi aku nggak touch up Tadi tuh aku makeupan sekitar jam Jam 7 lewatan gitu pagi Terus Bener-bener nggak ada touch up sama sekali Dan ini aku udah sediain Paper powder Ini Favorit aku banget Aku beli di Hong Kong 9 Hong Kong dolar dapet 2 Pokoknya 1 Hong Kong dolar itu sekitar 1.700 Dan aku beli 9 dolar dapet 2 Berarti nggak nyampe 17.000 Itu tuh udah kayak Apa sih Bloating paper gitu Tapi dia ada bedaknya Jadi bisa buat nyerep minyak berlebih di wajah Sekaligus Bedakan juga Terus ini aku bakalan coba tetel-petel Tetel bahasa ini Nggak ada minyak Ada sih tapi nggak terlalu banyak Ini foundationnya udah aku pakai sekitar 12 jam Dan oil controlnya ternyata oke banget Jadi aku bisa rekomendasiin foundation ini Buat kalian cobain sendiri Terus kalo misalnya kalian emang udah cobain Jangan lupa share juga ke aku Kira-kira di kalian Cocok apa nggak sih Karena ada yang bilang Foundation ini bikin oxidize juga gitu Sedangkan di aku nggak So far so good gitu Sekian review kali ini Semoga berguna Jangan lupa untuk klik like Dan subscribe channel youtube aku And I'll see you soon on my next video Byeee